Beritas Dino Bismillahirrahmanirrahim Pusat woleh-woleh UPT Perikanan Pantai Pondodadab yang disingkat PUSAPP pada hari ini saya buka Saya Diaway沒事, kepal binaskelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur mendukung gagasan pembukaan gerai pusat oleh-oleh di Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap yang digagas oleh Saudara Mufit Setianto. Dibukanya gerai pusat oleh-oleh ini memang akan bertujuan untuk memberikan peningkatan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perikanan yang berada di Jawa Timur dan sekaligus juga memberikan wadah ketersediaan oleh-oleh yang dibutuhkan para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Pelabuhan Pantai Perikanan. Harapannya dengan gerai pusat oleh-oleh ini akan menjadi salah satu solusi dalam potensi kunjungan wisata yang meningkat di wilayah Pondok Dadap dan harapannya akan meningkatkan omset penjualan para UMKM pelaku usaha perikanan. Semoga hasil UMKM menjadi semakin lancar dijual dan omset semakin meningkat. Tersempit karena ada informasi bagaimana kita mau cari oleh-oleh di daerah sini sepertinya kok nggak ada. Terus itu informasi sampai ke telinga saya. Apa nggak ada di sini memberi pembinaan atau support-support yang lainnya. Terus dari situ saya juga merasa tersentil ya. Padahal kita sudah selalu memberi pembinaan. Namun memang selama ke arah ini kami belum bisa memfasilitasinya untuk membuatkan outlet. Nah mungkin dari Pak Mofit terkait dengan proyek perubahannya. Ini memang diharapkan kalau memang mau membangun suatu kata outlet oleh-oleh khas dari Senang Biru atau Sumangli. Diharapkan nanti setelah ada outlet itu berarti terkait potensi-potensi yang ada di sana akan tergali dan juga akan dikenal ke beberapa daerah atau masyarakat di luar Ketan Malang. Bisa mengenai program ini, program yang lumayan berkelas. Ini sudah lama kita harapkan dari teman-teman UKM kita ada asosiasi pengolahkan. Kita untuk Pak Mofit terkait malam itu berharap di senatan, di jalur lintas selatan, utama Senang Biru, di luar Ketan Malang, alhamdulillah untuk Pak Mofit bisa merealisasikan alhamdulillah. Dulu belum ada fasilitas untuk pemasaran produk perikanan WMKA Senang Biru. Sekarang dengan adanya fasilitas ini, PUSAK diharapkan mampu membantu WMKA Senang Biru dalam memasarkan produk perikanan yang dihasilkan. Saya tidak mampu meningkatkan kapasitas ekonomi di sekitar, di seluruh dunia. Saya siap, saya atas nama Ketan Malang di sini, semuanya. Saya ingin menyarankan ke semua teman-teman yang di sini, supaya nanti bisa menjadi produk andalan Senang Biru yang dijual di pusat, kalau oleh di Bodo Danap. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses. Amin. Diharapkan, keberadaan pusat olah-olah pelabuhan perikanan ini dapat menjadi sumbangsi kami bagi peningkatan nilai pengusahaan di pelabuhan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Senang Biru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.